Selamat datang di channel Viral Populer, dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pemain kembali lagi. Kali ini Viral Populer akan membahas tentang fullback Persib Bandung yang tampil apik di Liga 1 Sopi diincar oleh klub Malaysia. Siapakah dia? Back sayap Persib Bandung, Arti Idrus, dikabarkan menjadi incaran klub Liga Super Malaysia Selangor FA. Pemain berusia 26 tahun itu menarik minat Selangor FA berkat penampilan apiknya di ajang Sopi Liga 1 2019. Kabar ini sendiri muncul dari jurnalis sepak bola asal Malaysia yaitu Yul Hilmi Zainal. Wartawan asal Malaysia itu menyatakan bahwa agen yang mewakili Arti Idrus sedang mencoba membawa sang pemain untuk melangkah kaki ke negeri jiran. Arti Idrus pun sudah dipantau oleh beberapa pihak di Malaysia. Salah satunya ialah agen pemain Hoirul Ashraf. Ia bahkan mengatakan bahwa Arti Idrus mampu mematikan Syafawi Rashid jika kemarin diturunkan melawan Malaysia. Namun langkah Selangor FA untuk bisa merekrut Arti Idrus tidaklah mudah. Pemain kelahiran Ternate itu baru akan habis kontraknya di Persib pada tahun 2021. Oleh karena itu, jika ingin mendatangkan secara gratis, Selangor FA harus menunggu lama. Opsi selanjutnya, jika sudah tidak sabar lagi ingin merekrut Arti Idrus, tim yang pernah dibela Bambang Pamungkas itu harus merogoh kocek yang besar. Pasalnya, nilai kontrak Arti Idrus yang menyisakan 2 tahun diperkirakan cukup besar. Arti Idrus sendiri menjadi pilihan utama Robert Rene Albert di Persib, Bandung. Sepanjang musim ini, ia sudah mengemas 25 penampilan di Liga 1. Tak hanya itu, Arti Idrus juga mencetak asis beruntun kala melawan Persija, Kaltang Putra, dan PSIS Semarang. Selain itu, Arti Idrus juga tergolong pemain dengan fisik yang kuat. Ia tidak pernah didera-cidera pada musim ini. Ia hanya absen 2 kali, yaitu saat melawan PSS Sleman karena akumulasi kartu, dan melawan Arema FC karena dipanggil timnas Indonesia. Apakah nantinya sang pemain akan meninggalkan Persib, Bandung, dan menuju ke Liga Malaysia? Kita nantikan berita kepastiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!